Intro Bismillahirrahmanirrahim Halaman berapa Pak Rahmat? Hah? 61 Ya Ghulamu Bismillahirrahmanirrahim Ya Ghulamu Wahai Anakku Anakku Ghulamu Lafala halaka Waantatuhibboha Tidak akan kamu dapatkan kebahagiaan Keselamatan Kalau kamu masih mencintai dunia ini Tidak akan pernah engkau menggapai kebahagiaan Selagi engkau masih tergila-gila kepada dunia ini Wa anta ya muddai Mahabbatil haqi'an sawajalla Dan juga kamu Yang mengaku-ngaku Mencintai Allah Lafala halaka Tidak akan kamu mendapatkan kebahagiaan Wala syahata dan tidak benar Wa anta tuhhibbul akhira Kalau kamu masih mencintai akhirat Tidak dunia Tidak akhirat Aw say'an mimma siwallah Pokoknya Apa saja Selain Allah Selagi engkau masih mencintai Apa saja Selain Allah Dijamin engkau Tidak bakal bahagia Tidak bakal selamat Al-arifu Al-muhibbu Seseorang yang sudah mengenal Allah Wal-muhibbu Al-muhibbu Orang yang mencintai Allah La yuhibbu haza Walahadhi Tidak pernah mencintai ini Dan tidak pernah mencintai itu Tidak cinta dunia Tidak cinta akhirat Tidak ada urusan Dengan dunia Dengan akhirat Walahma siwal haqi Azzawajalla Pokoknya Tidak ada Selain Allah Itu Tidak ada Urusan Kalau memang sudah final Sudah final Sudah selesai Memang cintanya Kepada Allah itu Sudah final Wata haqqaka Dan sudah confirm Confirm Tidak Settle Atatuhu aqsa muhu Minat dunia Maka akan datanglah Bagiannya Minat dunia Dari dunia ini Tanpa engkau cinta dunia Dunia akan datang Sendiri kepadamu Dengan senang dan nyaman Akan datang dunia Kepadamu Dan meminta tolong Tolong Gunakan aku Silahkan Manfaatkan aku Wakazalika Iza wasala Ilal akhirati Demikian juga Ketika Di dunia Tidak pernah Mencintai Akhirat Dan Kalau nanti Dia sampai Di akhirat Iza wasala Ilal akhirati Ketika Dia sudah Sampai Akhirat Akan dikumpulkan Semua Apa saja Yang dulu Pernah dicampakkan Ke belakangnya Dicampakkan Ke punggungnya Dibuang ke belakang Zaharahu Warazahrihi Yarahu Andababil Hakkir Di situ Akan Biar Temui Semua Yang Tidak pernah Dikintainya Akan datang Menyambutmu Di depan Pintu Allah Sargapu Akan datang Memanggilnya Wahai Hamba Allah Silahkan Masuk Semua Kepentingan Kepentingan Dunia Dan Akhirat Itu Datang Lebih Dulu Kesana Kesorga Karena Cinta Akhirat Dia Lepaskan Karena Cintanya Kepada Allah Saja Maka Akhirat Pun Akan Datang Lebih Dulu Sebelum Dia Masuk Alam Akhirat Sarga Sudah Dipersiapkan Lebih Dahulu Fadkhulli Fi'ibadi Wadkhulli Jangan Lati Yoti Awliya'ahu Aqsamahum Allah Akan Memberikan Para Kepada Kekasih Kekasihnya Apa Yang Menjadi Bagian Untuk Mereka Apa Yang Menjadi Hak Mereka Yang Menjadi Rizki Mereka Yang Menjadi Imbalan Mereka Allah Berikan Kepada Kekasih Kekasihnya Minal Asyia'i Semuanya Apa Yang Salah Allah Janjikan Semuanya Tidak Terkurang Sedikitpun Wahum Fi Ma'zadin Anha Padahal Mereka Tidak Berurusan Dengan Dunia Dan Dengan Akhirat Dunia Ini Ketika Dipuja-puja Dia Menghina Ketika Dunia Dicacimaki Dia Menjerit Minta Tolong Kepadanya Rezeki Rezeki Itu Ditunggu Tidak Datang Dikejar Lari Begitu Kita Tidak Peduli Dia Datang Mengemis Kepada Kepada Mau Coba Silahkan Kalau Menang Nyoba Uang Itu Jangan Ditaruh Di Kepala Jangan Didekat Jantungmu Taruh Di Pantap Duduki Saja Uang Ya Ya Ududul Kalbi Keuntungan Keuntungan Hati Harapan Harapan Hati Keinginan Keinginan Hati Itu Semuanya Batin Batin Tersembunyi Ya Wahududul Nafsi Dan Keinginan Keinginan Nafsu Zahiratun Kelihatan Zahir Fa'ududul Kalbi Kepentingan Kepentingan Hati La Takti Ila Ba'da Man'in Nafsi Hududaha Tidak Akan Datang Kecuali Setelah Dilakukan Pencegahan Nafsu Untuk Mengejar Kependingannya Setelah Kita Mampu Mengekang Nafsu Ini Fa'idham Tana'at Kalau Nafsu Sudah Tertegah Sudah Terbelenggu In Baru Baru terbukalah Pintu Pintu Itu Secara Lebar Untuk Mendapatkan Kepentingan Kepentingan Hati Hati Hatta'idha Sagna Sehingga Sampai Dia Merasakan Tidak Butuh Lagi Hatta'idha Sagna Al-Qalbu Hingga Sampai Ketika Hati Itu Sudah Tidak Membutuhkan Lagi Wis Merasa Sungir Dewa Bi Hudud Minal Bi Hudud Minal Hak Ya Azza Wa Jalla Untuk Mendapatkan Kepentingan Kepentingannya Baru Setelah Itu Ja'ad Ar-Rahmatu Linafsi Baru Datang Rahmat Itu Kepada Nafsu Kita Kepada Nafsu Kita Yukalu Lihadzal Abdi Akan Dikatakan Kepada Hamba Ini Lata Taktul Nafsaka Jangan Kau Bunuh Nafsumu Faya Tihah Hina Idin Nanti Ketika Itu Akan Datang Kepadanya Hududu Duhan Semua Kepentingan Keinginan Keinginannya Batatana Waduha Baru Dimanfaatkan Baru Akan Digunakannya Wahyya Mutma'in Natun Dalam Kadang Jiwa Itu Damai Akan Diperolehnya Dalam Suasana Yang Damai Da Mujalasata Menyarobuka Fit dunia Tinggalkan Bergaul Jauhilah Pergaulan Dengan Orang-orang Yang Masih Punya Keinginan Kepadamu Dalam Persoalan Dunia Tinggalkan Teman-teman Yang Urusan Dunia Itu Teman-teman Munafik Sekarang Kamu Kaya Iya Mereka Hormat Sopan Sadi Nadi Nanggu Berbeni Syiraka Oh Yuh Masuk Sopan Begitu Kamu Jatuh Miskin Goodbye Sekarang 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 Kamu Kamu Sedang Selalu Menawarkan Apa yang Bisa Saya Bantu Setelah Kamu Miskin Kamu Salam Tidak 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 Dijaw Assalamualaikum Betul 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 Jadi ya Saya kira Pada akhirnya Kembali lah Bahwa Yang membentuk perilaku kita ini apa sebetulnya Tidak lebih itu adalah paradigma-paradigma yang sudah terkonsep di dalam pikiran kita Kalau paradigma itu salah ya tinggal kita salah semua Silakan bertemanlah dengan orang-orang yang tidak berharap materi dari kamu Yang bersuhud terhadapmu dalam urusan dunia Orang yang betul-betul murni bersahabat ingin bersahabat dengan jiwa dan ragam Bukan dengan hartam Baturana karawong sing ora celamik ning sirak Bagasin tukang jejaluk usah tinggal lembakan Namanya teman di dunia Nyongdia juan liatnya cari dunia kok Bukan ingin bersahabat dengan kamu Hanya kebetulan sekarang kamu lagi banyak dunia Maka kamu didekati Kalau dunia hilang Ya dijauhi Jadi dia hormat kepadamu Kepada jiwamu atau kepada hartamu Ya sudah Ini real ya Seperti itu Makanya kalau kita ingin bersahabatan abadi dengan siapapun Jangan disangkut kautkan dengan materi Aljinsu yamilu ilaljins Satu jenis akan cenderung bergaul dengan jenis yang sama Bebek akan berkumpulnya dengan Kambing berkumpulnya dengan Kata mereka mengatakan Every bird will join with his flocks Burung akan berkumpul dengan sejenisnya Copet kumpulnya dengan Kiai kumpulnya dengan Terus berpucar Berpucar Bergaul Hilir mudik kemana-mana Bersama-sama Ya Pencari dunia Akan berkumpul dengan Pencari dunia Pencari akhirat Berkumpul dengan Pencari akhirat Yang tidak mencari dunia Tidak mencari akhirat Berkumpul dengan Makhluk-makhluk Allah Yang tidak mencari dunia Dan tidak mencari akhirat Ketika ditanya Cewek mau Tidak Istana mau Tidak Lamborghini mau Tidak Sorga pun Tidak Bidadari pun Tidak 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 Ya itulah persoalan Al-Muhibbu Orang yang jatuh cinta Kepada Allah Akan berkumpulnya Dengan orang-orang Yang mencinta Allah juga Disitulah Para pencinta Allah Akan menemunya Disitu Al-Muhibbu Orang-orang Yang jatuh cinta Kepada Allah Ya tahabu Nafi Dalam pergaulahnya Mereka Saling mencintai Tidak Mungkin Orang yang Jatuh cinta Kepada Allah Bermusuhan Dengan siapapun Ngapain Orang yang Jatuh cinta Kepada Allah Tidak mungkin Menyimpan dendam Kepada siapapun Untuk apa Disuluh siapa Kamu dendam Disuluh siapa Kamu membenci Cintamu Kepada Allah Akan merefleksi Dalam Fikiranmu Dalam hatimu Untuk mencintai Apapun Ciptaan Allah Kira Kalau kamu Mencintai Perempuan Saja Sama Saudara-saudaranya Seneng gak Sama Orang tuanya Sama Anak Sama Anak-anaknya Itu Fala Fala jarama Orang Orang yang Jatuh cinta Kepada Allah Pasti Siap Berayan Urib Dengan Orang yang Sama-sama Mencinta Allah Dan sudah Tidak ada Hitung-hitungan Sudah tidak pernah Menghitung-hitung Ya Ya ta'awanuna Ala dakwatil Khalqi Dan mereka Pasti Akan Bekerja Sama Dalam Melakukan Dakwah Kepada Makhluk Ini Kalau Belum Cinta Kepada Allah Para Da'idak Itu Boro-boro Bekerja Sama Malah Mereka Bersaing Secara Tidak Sehat Saling Menjatuhkan Tarif Berapa Disana 15.000 Gue 10.000 Cukup Dari Kayak Warungan Gimki Kalau Panggil Boleh Itu Berapa Itu Ya 15.000.000 Terus Hotelnya Ya kita Ya kita Pilih Juga Sudah Kita Mereka 12.000.000 Hotelnya Nggak usah Dibayarin Dah Karena Mereka Persekut Enggak Iya lah Berapa 5.000.000 Gue Nggak usah Persekut Lagi Dah Nggak Ngapain Kalau Pesantren Pesantren Lagi Dimusuhi Sampai ketika Pesantren Sebelah Itu Beli Tanah Saja Dihalang Halami Betul Betul Nggak Itu Sampai yang Mau Mondok Kesini Juga Dijegal Ngapain Mondok Ya sakur Mau Pengen Menjadi Dukun Ya Dan Kita Tidak Usah Membantah Nggak Usah Menjawab Kalau Anak Itu Sampai Tidak Mesantren Nggak Nggak Masalah Ya Udah Jadi Nggak Jati Ya Udah Nggak Apa Walaupun Pesantren Ini Tidak Laku Nggak Masalah Saya Tinggal Pergi Lagi Keluar Negeri Lagi Kok Bisa Bisa Saya Kan Mengatakan Selamat Tinggal 11 Kalian Karena Saya Sudah Tidak Laku Disini Nggak Masalah Saya Tidak Keberatan Kalau Memang Nggak Laku Kemara Nggak Masalah Tapi Saya Tidak Mungkin Akan Menjelek Jelekan Siapapun Apalagi Sesama Umat Islam Agama Lain Pun Saya Tidak Mau Menjelek Jelek Dan Saya Tidak Pernah Mengatakan Orang Kristen Orang Kafir Silahkan Dia Kan Begitu Selamat 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 Selamat